Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Di video kali ini, aku mau merekomendasikan 10 cafe dan testo hits terbaru di kawasan Sentul, Bogor dan sekitarnya Tempat-tempat nongkong ini memiliki konsep yang menarik Lokasinya yang strategis menjadikan tempat-tempat ini selalu ramai dikunjungi Dari pemandangan alam yang super cakep, sampai fasilitas hunting foto yang Instagramable juga tersedia di sini Beragam kuliner yang disajikan dari tradisional sampai western pun ada nih teman-teman Kalian bisa merasakan kenyamanan hanya dengan duduk sambil minum kopi atau makan di cafe dan testo ini Bagi yang mau short escape, 10 rekomendasi ini bisa masukin ke dalam list kunjungan kalian kalau ke kawasan Sentul, Bogor Tunggu apa lagi ya teman-teman, langsung aja disimak videonya dan jangan lupa masukin list saat kalian mau berkunjung ke daerah Bogor Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di share juga ke teman-teman kalian dan di follow juga Instagram kita Yang pertama adalah Pendokonci Herang Wisata ini cukup lengkap, kalian bisa melihat sungai sambil berenang, ada tempat makan dan juga spot foto yang Instagramable Ini teman-teman, memang cocok banget nih ya, untuk wisata keluar, agar makan anak, ada juga bisa main-main di sungainya juga nih Nah teman-teman, ini sungainya itu sampai ke sana, dan kita melewati jembatan ini, kalau kita mau nampaknya di jembatan Jadi ada tanda gigi, ini teman-teman, cukup benar-benar sumai di bawahnya Pendokonci Herang cocok banget untuk wisata keluarga ya teman-teman, bisa ngafe, staycation, dan main-main di sungainya Suasananya juga nyaman dan menyatu dengan alam Yang kedua adalah Pasir Angin Pas Dulu kafe ini terkena dengan nama sama dengan kopi, Pasir Angin Kafe ini unik banget ya teman-teman Konsepnya ini tempat kopi di tengah hutan pinus, dengan udara yang benar-benar sejuk banget disini Area duduknya juga dibuat sangat nyaman banget, ada area indoor dan juga ada area outdoor Yang pastinya tempat ini instagamebel banget ya teman-teman Kalau kalian berkunjung bareng keluarga, bisa duduk di area pikniknya ini nih teman-teman Yang dikelilingi dengan pohon-pohon pinus Ya pokoknya tempat ini gak akan bikin kalian bosen deh Oh ya disini juga pet friendly ya teman-teman, jadi bisa bawa anabul kalian Selain tempatnya yang nyaman, kalian juga akan disuguhkan pemandangan tiga gunung sekaligus Pasir Angin Pas juga menyediakan beberapa konsep area ya teman-teman Yaitu indoor area, terrace area, pine area, picnic area, dan city view area Di mana setiap areanya ini memiliki ambience yang berbeda-beda nih teman-teman Namun tetap dapat menikmati pemandangan di sekitarnya Hamparan rumputan yang hijau, udaranya yang sejuk, tempatnya juga sangat nyaman Viewnya juga super memanjakan mata ya teman-teman Menjadikan tempat ini recommended banget untuk kalian kunjungi Yang ketiga adalah Resto Kebun Teduh Nah Resto Kebun Teduh ini adalah tempat wisata kuliner yang menarik Yang berada di kawasan Sentul, Kota Bogor nih teman-teman Restoran ini memiliki konsep areal dan memiliki 5 tempat terpisah Yaitu ada area joglo, kauryan atas, kauryan bawah, pendopo bawah, dan area puri ibu Suasana dan pemandangan di restoran ini juga asli banget nih teman-teman Karena ada banyak tanaman, kerumputan yang hijau, dan taman-tamannya yang super cantik Mereka juga menyediakan area terbuka seperti ini yang bisa disewakan untuk acara Lengkap dengan menu makan siang dan barbequian Di pojok juga ada coffee bar yang menyediakan menu coffee atau non-coffee dan makanan ringan Yang keempat adalah Paradise Park Tempat ini menjadi salah satu tempat wisata di Cibinong, Kota Bogor nih teman-teman Yang recommended juga untuk kalian kunjungi Paradise Park gak cuma tempat nongkrong ataupun kita kulineran disini Tapi ini bisa menjadi wisata keluarga dengan adanya fasilitas kolam renang nih teman-teman Suasana disini juga tenang dan nyaman banget karena ada di pinggiran sungai gitu Udaranya juga disini sejuk dan beragam spot menarik siap memanjakan mata kalian saat kalian berkunjung ke Paradise Park Dengan membayar makanan seharga Rp50.000, kalian gak perlu lagi membayar tiket untuk berenang ya teman-teman Bisa dipergunakan untuk satu keluarga juga Lumayan kan murah banget ya Nyantai-nyantai sambil nungguin si boce-boce berenang bakalan gak ngebosenin karena tempatnya dikelilingi dengan pepohonan dan areanya yang sejuk dan tempat duduk yang sangat nyaman Yang kelima adalah East Garden East Garden ini adalah sebuah cafe dan restoran yang ada di Bukit Hambalang Konsepnya yang modern dengan taman yang luas menjadikan tempat ini bisa dipergunakan untuk segala acara Tempat ini juga memiliki view sunset yang super cantik nih teman-teman Selain itu disini juga menyediakan glamping dengan fasilitas yang lengkap seperti kolam renang dan paket-paket lainnya untuk keperluan acara seperti gathering, outbound, dan lain-lain Disini juga ada area camping ground dengan spot yang nyaman East Garden ini bisa dibilang Hayden James karena posisinya yang agak menepi dan berada di atas perbukitan Juga East Garden ini memiliki pemandangan yang memanjakan mata nih teman-teman Dari view pegunungannya juga sunset yang super cakep banget Waktu yang pas berkunjung kesini di pagi hari sekitar jam tujuan ataupun di sore hari di atas jam 5 sore Yang keenam adalah Amerta Cafe & Resort Amerta Cafe & Resort ini menyuguhkan sesuatu yang cukup berbeda nih teman-teman Yaitu satu-satunya cafe di Sentul yang memiliki kolam air panas Jadi gak cuma nongkong dan menikmati beragam menu makanan aja atau minuman disini Tapi juga bisa melepas lah dengan berendam air panas nih teman-teman Konsep perpaduan antara modern dan tradisional terlihat pada beberapa furniture dan desain ruangannya Yang mau senegasan juga bisa ya teman-teman karena disini disediakan resort yang bentuknya ini unik banget Seperti sangkar burung raksasa Resortnya juga luas dan memiliki kolam air hangat private Untuk area kafe-nya juga memiliki area balkon dan view-nya ini adalah perbukitan juga kolam renang ya teman-teman Selain itu ada area balkon dan dibawahnya ada area gazebo dan ada area indoor yang super nyaman banget untuk dijadikan tempat nongkong Halo teman-teman ini aku lagi ada di rumah madu lagi nih teman-teman Ini disini adalah restoran dan kafe gitu Teman-teman ini aku lagi ada di taman yang rumah madu Disini untuk bangunan ini Hipsabona Dari sini ada tempat untuk bermain anak-anak Burung-burung cantik ini kita bisa berinteraksi langsung dengan si hawan-hawan yang gemes ini nih teman-teman Selain itu juga ada kelinci-kelinci ya disini Menjelang sore kalian bisa menikmati sunset di rooftopnya Dengan area yang terbuka jadi berasa banget menyatu dengan alamnya Suasana yang nyegarin banget dengan tanaman-tanaman yang terawat dengan baik Desainnya juga yang instagramable menjadikan tempat ini cocok banget untuk tempat nongkrong Sekaligus tempat wisata bareng keluarga nih teman-teman Yang kedelapan adalah The Upper Cliff The Upper Cliff ini sebuah tempat nongkrong yang terbilang masih tergolong baru yang berada di kawasan Sentul Konsepnya ini benar-benar sangat menarik banget nih teman-teman Berada di kontur tebing yang curam yang dikelilingi lembah hijau Pemandangan alamnya ngebuat kita serasa berada di luar negeri loh teman-teman Ya pokoknya menurut aku The Upper Cliff ini cafe ter the best view yang ada di kawasan Sentul Begitu disini juga kalian bisa staycation dengan resortnya yang menghadap view pegunungan Saat menjelang sore kalian akan menikmati sunset yang super cantik banget nih teman-teman Kalian bisa nikmati sunsetnya di rooftopnya ya View 360 derajat benar-benar memanjakan mata kalian Dan kalian bisa melihat keseluruhan dari view di Upper Cliff ini Dari arsitektur bangunan yang modern dengan ramah lingkungan Viewnya yang cakep banget Akses yang mudah untuk dijangkau Fasilitas yang cukup lengkap Membuat tempat ini gak pernah sepi oleh pengunjung nih teman-teman Yang kesembilan adalah Jane Coffee Jane Coffee ini dulunya kedai kopi Sekarang berkembang menjadi sebuah cafe Untuk areanya ada area indoor, ada area outdoor Dan juga ada area di lantai atasnya nih teman-teman Disini terkenal juga dengan kopinya yang enak ya teman-teman Yang katanya ditanam sendiri dari perkebunan kopi di Siturawa Gede, Kota Bogor Kalian kalau mau berkunjung kesini wajib banget nyobain kopinya Karena kopinya nih emang enak ya teman-teman Untuk area bagian bawah di outdoornya ini konsepnya Jawa Bali gitu Kalau lantainya ini menggunakan pasir ya teman-teman Konsep bangunannya udah pasti kejawa-jawaan ya Dengan bangunan seperti rumah Joglo Gak cuma kopi yang tak sedia disini, banyak makanan utama, snack, juga t-shirt yang enak-enak Yang mau nongkin-nongkin santai sampai dengerin live musik bisa kalian masukin list tempat nongkrong Jane Coffee ini Yang terakhir adalah Tiamo Cafe and Resto Tempat ini baru 5 bulanan berjalan ya teman-teman Jadi masih gris banget nih Tiamo Cafe and Resto hadir menawarkan sebuah tempat nongkrong Atau cafe dan resto yang berkonsep kekinian Yang menyajikan view pegunungan yang super cakep banget nih teman-teman Tempat ini juga memiliki lahan yang cukup luas dan fasilitas yang juga sudah terbilang memandai Daya tarik utama dari Tiamo Cafe ini adalah lokasinya strategis ya teman-teman Karena gak jauh dari pusat kota Bogor jadi mudah banget untuk ditemui Tiamo juga memiliki 2 area yaitu indoor dan outdoor Untuk indoornya memiliki desain bangunan industrial berlantai 2 yang dipadukan dengan warna yang cerah Di bangunan indoornya juga terdapat area rooftop yang view-nya bakalan memanjakan mata Kalau untuk area outdoornya kalian menepati area halaman depan yang sudah disediakan beberapa tempat duduk yang super nyaman Oke teman-teman segitu aja 10 rekomendasi cafe hits terbaru di kawasan Sentul Bogor dan sekitarnya Cafe dan restoran ini benar-benar recommended banget untuk kalian kunjungi Dari makanan yang murah sampai yang view-nya ini juara Semuanya wajib banget masuk list kunjungan kalian mendatang Jangan lupa like video ini jika kalian suka Share juga video ini kalau bermanfaat Dan jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar untuk responnya ya teman-teman Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman Bye-bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax